Ironi bisnis distributor, makin kembang tapi onernya makin injek modal terus atau bahkan nambah hutang. Semalam saya hadir di buah pesta pernikahan dan diskusi panjang lebar dengan orang sebelah saya yang ternyata adalah distributor fast moving consumer goods. Dia punya 17 prinsipal, mulai dari produk makanan ringan sampai produk toiletries, sabun, sampo dan sebagainya. Tantangannya adalah 90% dari penjualannya dia adalah AR alias piutang atau ngasih kredit ke agen dan toko. Nah kalau anda bayar ke supplier, dikasih termin 7 hari atau bahkan cash, sedangkan anda jual ke agen atau toko, anda ngasih 14 hari, duar. Maka akibatnya makin besar bisnis anda, makin haus modal alias anda harus injek modal terus, either dari kantong anda pribadi atau mungkin bahkan harus pinjem dari bank. Belum lagi, risikonya kalau anda ngasih kredit itu piutangnya bisa macet gak tertagih karena customer yang bangkrut gak bisa bayar. Atau mungkin kebobolan salesman dibawa lari salesman akal. Gross profit 8 sampai 9 persen, dipotong diskon ke agen 3 sampai 4 persen, anggap biaya operasional 3 persen aja. Maka menyisakan net profit anda tinggal sisa 2 atau 3 persen saja. Sangat sedikit room for error. Itulah kenapa banyak pengusaha distributor bangkrut kalau gak hati-hati. Oh iya, perkenalkan saya David, founder dari software akutansi Biclot dan software kasir Bipos. Kami di Biclot telah membantu ribuan distributor dari seluruh Indonesia untuk mengontrol piutang agar aman dan lancar, sehingga cash flow anda juga ikut lancar. Di Biclot, anda bisa limit piutang per customer dengan 2 cara. Yang pertama adalah, anda bisa limit by jumlah nota. Jadi misalkan anda limit 1 customer punya, cuma bisa kredit 2 nota gantung. Atau anda juga bisa limit by pelafon rupiah, misalkan customer A anda kasih 10 juta, customer B mungkin kemampuan cash flow lebih baik, toko lebih besar anda kasih 20 juta. Mana duluan yang kena limit. Yang kedua, di Biclot anda juga bisa melakukan manajemen penagihan. Jadi kalau salesman atau kolektor anda mau berangkat nageh, dengan Biclot anda bisa dengan mudah menyiapkan daftar penagihan. Nomor nota berapa saja, dari customer mana saja yang akan jatuh tempo, yang harus ditakeh, agar cash flow anda lancar. Dan yang terpenting, dengan 1 klik, anda bisa bikin tanda terima dari daftar nota yang anda bawakan ke salesman atau kolektor tadi. Sehingga pas mereka balik nantinya, anda dapat dengan mudah cocokan mana saja nota yang sudah terbayar, berapa total uang yang harus di store oleh si salesman, dan nota-nota mana saja yang belum berhasil dikolek dan harus dikembalikan ke kantor. Piutang adalah salah satu strategi meningkatkan volume, dengan catatan kalau anda kuat modal ya teman. Namun anda harus kontrol dengan ketat, siapa saja yang berhak dapat kredit dan berapa limitnya, dan tentu harus disiplin juga dalam penagihannya. Bisnis distributor banyak sekali kebocoran di salesman, di kudang, bahkan di re-supplier juga. Kalau anda mau belajar bagaimana saya meningkatkan 79% omset dalam waktu 11 bulan di bisnis distributor saya, ketika mau di komen di bawah ini, jangan lupa follow, subscribe, saya akan bagikan di video selanjutnya. Sampai jumpa.